Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati karena dugaan yaitu tindak pidana korupsi terkait dugaan suap penetapan eksportir bibit lobster inilah yang akhirnya menjerat Pak Edi Prabowo dan harus lengser dari jabatan beliau sebagai Menteri KKP juga harus lengser dari jabatannya sebagai pengurus Partai Gerindra nah setelah ditangkap dan ditapkan sebagai tersangka setelah 1x24 jam diperiksa akhirnya statusnya tersangka dan Pak Edi Prabowo ini minta maaf kepada Presiden Jokowi yang tidak bisa mengemban amanah kemudian minta maaf kepada Pak Prabowo dan minta maaf kepada masyarakat Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada beliau menjadi Menteri KKP nah teman-teman terkait penangkapan Pak Edi Prabowo ini dipertanyakan juga oleh ICW teman-teman kenapa begitu mudah menangkap sekelas Menteri Menteri KKP ini mudah ditangkap tetapi Harun Masiku kenapa sampai hari ini tidak bisa ditangkap oleh KPK bahkan sejak Januari sampai hari ini sudah ada 10 bulan lamanya Satgas untuk menangkap Harun Masiku ini belum membuahkan hasil dan dianggap ini gagal dan ICW meminta kepada KPK untuk mengubarkan Satgas itu dan mengganti Satgas yang baru atau menugaskan Satgas yang bisa menangkap Pak Edi Prabowo ini dan juga bisa menangkap Sekretaris Mahkamah Agung Nurhati juga menantunya kemarin itu ini diberikan prioritas untuk menangkap Harun Masiku karena penangkapan Nurhati Sekretaris Mahkamah Agung kemudian menantunya juga penangkapan Edi Prabowo ini ada di Satgas yang diimpin oleh Novel Baspedan apa tidak sebaiknya Satgas Novel Baspedan ini ditugasi untuk mengurus Harun Masiku atau untuk menangkap Harun Masiku yang sampai hari ini Satgas yang menangani penangkapan dari Harun Masiku adalah Zong alias gagal atau belum berhasil sampai hari ini maka perlu ada Satgas baru atau Satgas dari Novel Baspedan ini ditugasi untuk menangkap Harun Masiku nah teman-teman terkait itu semua kita akan baca berita ini saya ambil dari kumparanews.com teman-teman ICW mengatakan kenapa Menteri dapat ditangkap KPK sedangkan Harun Masiku tidak wah ini mulai dipertanyakan kembali teman-teman kalau menangkap Menteri bisa tetapi menangkap sekelas Harun Masiku kenapa tidak bisa kenapa apakah ada yang membaggingi Harun Masiku atau seperti apa atau Harun Masiku ada kaitannya dengan petinggi-petinggi partai sehingga harus mengalami kesulitan untuk menangkap dari Harun Masiku itu ini juga menjadi pertanyaan masyarakat teman-teman kenapa sekelas Harun Masiku sulit untuk ditangkap kita baca teman-teman beritanya KPK menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo sebagai tersangka kasus swap ia diduga menerima miliaran rupiah terkait dengan pengurusan ekspor benih lobster ICW Indonesia Corruption World mengapresiasi kinerja KPK yang berhasil meringkus dugaan pat gulipat Edi Prabowo namun ICW menggalisbawai bahwa proses hukum ini bukan berarti dapat diartikan kondisi KPK masih seperti sedia kalah jadi intinya teman-teman ketika KPK bisa menangkap Edi Prabowo ini jangan diartikan bahwa KPK seperti dulu artinya penindakan-penindakan yang cepat kemudian banyak menangani banyak kasus ini berbeda dengan KPK yang sekarang jadi sejak undang-undang nomor 19 tahun 2019 kemarin ditetapkan ini menurut dari ICW mengalami penurunan yang cukup drastis tidak seperti dulu tidak seperti di jamannya Abraham Samad Bambang Wijoyanto yang banyak menteri-menteri yang ditangkap oleh KPK waktu itu nah hari ini memang bisa menangkap tetapi jumlahnya kan tidak banyak ini yang menjadi pertanyaan dari ICW teman-teman sebab sejak berlakunya undang-undang nomor 11 tahun 2019 praktis penindakan KPK menurun drastis selain karena adanya ketidaksamaan visi diantara pimpinan KPK hal lain juga terkait proses penindakan yang semakin melambat karena adanya Dewan Pengawas kata peneliti ICW Kurnia Ramadana dalam keterangannya Kamis 26 November 2020 jadi memang teman-teman ketika KPK punya Dewan Pengawas dan itu terstruktur maka seluruh tindakan KPK mengenai penangkapan, OTT, penggeledahan ini harus izin dengan Dewan Pengawas jadi ada satu birokrasi lagi yang harus dilalui oleh KPK jika ingin melakukan OTT, penangkapan, atau penggeledahan dan ini menurut ICW agak melambat kinerja dari KPK jadi tidak seperti dulu langsung gas, tancap gas untuk menangkap orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi jadi tidak ada birokrasi waktu itu yang menghalangi jadi kalau itu dicurigai kemudian sudah ada data, fakta mereka korupsi maka ini KPK bertindak menangkap orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi selain itu ICW juga mengingatkan kepada KPK bahwa pekerjaan belum usai KPK disebut jangan terlalu eforia atas penangkapan itu sebab masih ada burunan kasus korupsi lain yang belum berhasil ditangkap salah satunya mantan calak PDIP Harun Masiku Harun Masiku tercatat sudah 10 bulan burun jadi cukup lama teman-teman 10 bulan Harun Masiku ini belum terendus posisinya di mana posisi Harun Masiku ini dipertanyakan oleh banyak orang jadi kenapa misalkan menangkap Menteri KKP itu mudah dari Agustus sebenarnya Agustus, September, Oktober, November jadi mulai Agustus ini KPK sudah menyelidiki sudah menganalisa, mempelajari dugaan korupsi di Kementerian KKP ini sudah dipelajari oleh KPK sejak Agustus jadi 4 bulan sudah cukup untuk meneliti terkait kasus yang dialami oleh Edi Prabowo sehingga akhirnya Edi Prabowo ditangkap tetapi ini Harun Masiku burun selama 10 bulan sampai hari ini belum ditangkap oleh KPK apakah begitu sulit untuk menangkap Harun Masiku karena itu ICW ini memberikan usul agar Satgas yang menangani perburuan dari Harun Masiku ini diubarkan dan diganti dengan Satgas yang baru karena Satgas yang lama ini tidak berhasil sampai hari ini atau perlu Satgasnya Novel Baswedan ditugasi untuk memburu Harun Masiku dalam konteks ini ICW pun mempertanyakan kenapa aktor selevel menteri dapat ditangkap KPK sedangkan Harun Masiku tidak ICW meyakini faktor yang melatar belakangi hal tersebut adalah keengganan dari deputi penindakan untuk mengevaluasi tim satuan tugas kata Kurnia jadi enggan untuk mengevaluasi kenapa seperti itu teman-teman padahal tugas dari KPK ini adalah menangkap orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi tidak pandang bulu harus jangan begitu tidak pandang bulu siapapun yang melakukan korupsi dan itu sudah dipelajari oleh KPK maka harus segera ditangkap tidak pandang bulu ini hukum Indonesia negara hukum maka tidak pandang bulu siapa yang melakukan korupsi maka harus segera ditangkap dan ditintak terkait dengan satuan tugas atau satgas yang menangani kasus Harun Masiku Kurnia mengatakan lebih baik diubarkan saja lalu diganti dengan satgas yang sudah terbukti bisa menangkap sejumlah buruan seperti ex sekataris MA Nurhadi diketahui satgas tersebut salah satunya terdapat sosok penyidik senior KPK Novel Baswedan Novel pun menjadi salah satu satgas dalam penangkapan Edi Prabowo tak hanya buruanan tim tersebut juga turut meringkus Edi Prabowo jika ini tidak kunjung dilakukan maka patut diduga ada pihak-pihak internal di KPK yang berkeinginan melindungi Harun Masiku pungkasnya nah itu teman-teman pernyataan dari KPK jadi kenapa KPK enggan untuk mengevaluasi terhadap satgas yang menangani perburuan Harun Masiku tetapi kalau ini tidak segera dilakukan maka diduga ada orang-orang internal yang melindungi Harun Masiku ini yang disampaikan oleh Kurnia Ramadana peneliti dari ICW jadi ini yang harusnya diperhatikan oleh pihak KPK harus segera menuntaskan kasus sebenarnya kan tidak besar Harun Masiku kan bukan se-level menteri bukan se-level anggota DPR karena Harun Masiku belum menjadi anggota DPR masih akan diusulkan menjadi calon anggota DPR jadi DPR lama ini diganti dengan DPR yang baru jadi antar waktu pergantian DPR itu dan diantaranya salah satu kandidat yang diusulkan adalah Harun Masiku padahal Harun Masiku ini tidak pas kalau dimasukkan pengganti DPR yang lama karena jumlah suara ini terlalu kecil masih ada suara yang banyak yang bisa mengatikan DPR lama dari PDIP tersebut dan inilah yang akhirnya menjadi masalah sehingga Harun Masiku harus bertanggung jawab kasus penyuapan Wahyu Setiawan Wahyu Setiawan itu adalah komisioner dari KPU ini disuap oleh Harun Masiku nah yang disuap ini ditangkap Wahyu Setiawannya tetapi yang menyuap ini lari entah kemana dimana sekarang Harun Masiku ini menjadi pertanyaan karena ini sudah 10 bulan belum ketemu orangnya apakah masih hidup atau sudah tidak ada Harun Masiku ini karena beritanya sampai hari ini belum terdengar kabarnya itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain dan terakhir jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax